Ibu negara adalah gelar tidak resmi, namun posisinya sangat penting sebagai sosok di samping seorang presiden. Biasanya mayoritas pemimpin negara memiliki ibu negaranya walau tidak semua. Kalau kalian tahu, ibu negara pertama Indonesia adalah Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno. Ibu Fatmawati ini dijuluki Sang Merpati dari Bengkulu. Yang kita tahu beliau lah yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih yang pertama dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Ibu negara yang satu ini adalah sosok yang tegas dan pemberani, menolak dimadu oleh Bung Karno, yang terkenal pencinta banyak wanita. Maka dari itu Fatmawati memberikan syarat yang tegas ke Bung Karno sebelum menikahinya, yaitu menceraikan istrimu sebelum kau menikahiku. Begitu katanya. Sebab itulah Soekarno menceraikan Inggit Ganarsi, perempuan hebat lainnya yang menemani Soekarno dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan kolonial penjajah. Ibu negara kita yang pertama bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Ia merupakan putri tunggal dari Hassan Din dan Siti Khadijah, keluarga bangsawan keturunan kerajaan Indrapura, Muko Muko. Soekarno dan Fatmawati menikah pada 1943 ketika Fatmawati berusia 20 tahun. Pandangan anti-poligami Fatmawati ini bisa terlihat dari pindahnya ia dari istana negara dan tinggal di rumah pribadinya sendiri di jalan Sriwijaya kebayoran baru saat melihat Muko 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 mulai gatal lagi dengan beberapa wanita. Beliau memilih hidup tanpa sosok suami dan tinggal di rumah pribadinya. Meski status pernikahannya belum terputus atau diceraikan. Beliau meninggal pada 14 Mei 1980 di General Hospital Kuala Lumpur karena serangan jantung seusai ibadah umroh di Mekah. Duh duh, sungguh luar biasa ya ibu negara pertama kita. Ibu negara kita yang kedua adalah Raden Ayu Haji Siti Khadijah, atau sering disebut Ibu Tin, istrinya Soeharto, kaligus ibu mertuanya Prabowo. Ibu Tin merupakan anak dari Raden Masumoharjomo dan Raden Ayu Hatmanti Khadwohudoyo, yang juga merupakan dari keluarga bangsawan. Mereka menikah karena didorong terus oleh keluarga, meski sempat Soeharto merasa insecure karena berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi memang kasih dan cinta Soeharto sangat besar. Setelah menikah, Pak Harto sering meninggalkan sang istri karena tugas militernya. Namun citanya besar terbukti saat Soeharto membela proyek Taman Mini Indonesia Indah, atau TMII, yang digagas oleh istrinya, Ibu Tin. Padahal pembangunan TMII pada kala itu banyak mendapatkan protes karena dianggap tidak bermanfaat dan mubazir. Setelah menua, Soeharto dan Ibu Tin menghabiskan waktunya di TMII, hingga maut memisahkan mereka. Pada 28 April 1996, Ibu Tin meninggal dunia. Soeharto larut dalam kesedihan yang mendalam dan sering melepas rindu dengan meminta anak-anaknya mengantarkannya ke Taman Mini Indonesia Indah. Kematian Ibu Tin sebenarnya masih diliputi misteri karena kematian yang mendadak membuat banyak isu beredar. Ada yang mengatakan bahwa kematiannya ada hubungannya dengan perseteruan Bambang Prihat Mojo dan Tommy Soeharto, yang tengah memperebutkan proyek mobil nasional. Ada pula yang menduga bahwa peluru nyasar berasal dari salah satu di antara kakak beradik itu, yang menjadi penyebab kematian Ibu Tin Soeharto. Tapi anak pertamanya, Mbak Tutut, yang kala itu berada di luar negeri, segera menepis berita tersebut. Dianggapnya sangat tega menyebarkan berita duka yang bohong seperti itu. Dan masyarakat pun akhirnya berhenti mengedarkan kabar peluru nyasar tersebut. Ibu Negara yang ketiga, Dr. Dr. Haji Hasri Ainun Besari atau biasa dikenal Ibu Ainun Habibi, yang mungkin kalian sudah pernah menonton filmnya. Ibu Negara satu ini merupakan dokter lulusan Universitas Indonesia yang sempat bekerja menjadi dokter anak di RSCM Cipto Makusumo, lalu meninggalkan karir dokternya setelah menikah dengan Habibi dan diboyol ke Jerman. Saat menjadi Ibu Negara, Ainun sangat berjasa bagi dunia kesehatan di Indonesia. Beliaulah yang menginisiasi adanya Bang Mata meski sempat menuai kontroversi. Beliau berjuang keras untuk mendapatkan fatwa halal donor mata, sehingga para tunan neta pada kala itu mendapatkan kesempatan lebih besar untuk dapat melihat lagi. Semasa hidup, Ainun sempat mengalami kanker ovarium. Ia bahkan menjalani sembilan operasi di rumah saskit Ludwig di Jerman. Lama dirawat dan hidup mengandalkan alat bantu, Ainun pun mengebuskan nafas terakhirnya pada 22 Mei 2010. Jenazahnya kemudian dipulangkan ke Indonesia dan sampai ke tanah air 25 Mei 2010. Dan di sini terlihat cinta yang begitu besar dari Presiden Habibi yang menemani perjongan Ainun hingga akhir hayatnya. Ibu Negara selanjutnya ada Sinta Nuriyah, istri dari Bapak Pluralisme Indonesia, Gus Dur. Pertahun-tahun hidup di kursi roda, Ibu Negara yang satu ini sangat semangat mengikuti perkembangan bangsa dan negara. Bahkan masih banyak berkontribusi. Ia mengambil pendidikan S2, jurusan kajian perempuan. Mantan Ibu Negara ini masih terus mengawasi kasus dan wacana perempuan di berbagai daerah. Sinta Nuriyah lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren. 13 kali dijodohkan, namun jodohnya ternyata berlabuh ke Gus Dur Muda. Seorang anak Kiai Besar FU yang tumbuh di lingkungan pesantren sepertinya. Menikah jarak jauh saat Gus Dur masih studi di luar negeri. Lalu menikah kembali setelah pulang ke Indonesia. Sinta Nuriyah adalah seorang jurnalis saat bersamaan menjadi seorang ibu rumah tangga. Bekerja di majalah Tempo, beliau juga aktivis perempuan. Organisasi yang pernah dikembangkannya adalah Kongres Wanita Indonesia atau KWANI. Hingga Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia. Beliau adalah salah satu pendiri yayasan perempuan amal hayati yang fokus untuk menyediakan pesan pen dan pemberdayaan perempuan pada Juli 2000 silam. Bisa dibilang beliau adalah orang yang gemar belajar hingga bisa menimpuh pendidikan tinggi dan peduli dengan banyak wanita di negeri ini walaupun ia berada di kursi roda. Sungguh luar biasa memang. Ibu negara selanjutnya juga tidak kalah berjasa, yaitu istri dari Pak SBY, Haji Kristiani Herawati SIP. Atau biasa dikenal dengan nama Ani Yudhoyono. Yang merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara pasangan letnan jenderal purnawirawan Sarwa Edi Wibowo dan Sunarti Srihardia. Sarwa Edi merupakan mantan juta besar Indonesia untuk Korea Selatan dan mantan gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Ani Yudhoyono merupakan seorang istri yang manis dengan kisah cinta sejati yang mirip dengan Habibi Ainun. Beliau meninggal karena kanker darah yang dideritanya. Pada saat upacara kematiannya banyak yang hadir dan terlihat Pak SBY terpukul sekali sampai memperlihatkan kesedihan yang mendalam hingga meneteskan air mata. Selanjutnya adalah ibu negara dari Presiden Jokowi Dodo, Ibu Iryana Jokowi. Yang merupakan sosok ibu yang manis dan lembut bagi anak-anaknya. Kaligus istri yang setia mendampingi sang suami. Ibu Iryana merupakan perempuan kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 1 Oktober 1963. Beliau adalah anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan seorang guru. Pada usia 23 tahun, Iryana menerima cinta Jokowi Dodo dan menikah dengan mas kawin berupa cincin seharga Rp24.000 saja. Yang sampai saat ini masih melingkar di jari manis kirinya. Walaupun ada cerita yang mengatakan sempat ia tidak pakai ketika pelantikan suaminya menjadi Presiden. Ibu yang manis dan lembut ini terlihat sangat ramah di setiap kesempatan. Dan dilihat dari keluarganya beliau sangat humoris. Gibran, anaknya mungkin mewarisi wajah ibunya yang manis ini dan logat bahasa bicara yang seperti ayahnya Presiden Jokowi Dodo. Nah, lalu siapakah ibu negara selanjutnya yang kira-kira bisa menggantikan posisi ibu Iryana Jokowi untuk menjadi ibu negara selanjutnya? Berikut ulasannya. Mungkin definisi kata-kata, jika tidak denganmu maka tidak dengan orang lain. Definisi ini sangat cocok untuk kisah cinta Presiden kita yang selanjutnya. Prabowo Subianto dan Titi Suharto. Soalnya, setelah berpisah, keduanya mantap tidak menikah lagi dengan yang lain. Prabowo dan Titi Suharto pertama kali bertemu saat Titi menjadi murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Seorang tokoh ekonomi dan politisi ternama yang tak lain adalah ayah dari Prabowo. Sebelumnya, Prabowo sebenarnya pernah berusaha menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun, suatu hari ia memutuskan untuk meminta izin kepada Sumitro, ayahnya, untuk diperkenalkan kepada Titi Suharto. Dari jembatan pertemuan itulah, akhirnya Prabowo dan Titi menjalin hubungan dekat selama dua tahun. Ibunda Titi Suharto, Tim Suharto, yang mendengar kabar itu mulai mengabari Sumitro. Membicarakan kedekatan antara Prabowo dan anaknya. Dan tak lama kemudian, Sumitro, ayah Prabowo, mendatangi Prabowo. Dan dengan tegas dan berani, Prabowo menjawab, ya saya akan melamar dia. Kamu di situ Prabowo malah terkejut bahwa ia dilarang melamar secara langsung sendirian. Melainkan, biar keluarganya saja dengan cara yang baik melamar wanita pujaannya tersebut. Akhirnya Sumitro datang untuk melamar anaknya Suharto dan Ibu Tin tersebut. Sumitro melakukan dengan cara yang baik dan juga tulus. Pada saat itu, Pak Harto menjawab, Pak Mitro, tentu kami merasa sangat bahagia. Namun, saya perlu berbicara terlebih dahulu dengan kedua anak ini untuk memberikan nasihat. Kita harus mempertimbangkan bahwa ini akan menjadi sorotan masyarakat. Mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai seorang cendikiawan terkemuka. Dan di belakang pertemuan itu, keluarga Pak Harto berunding dan memutuskan untuk menerima lamaran keluarga Sumitro dengan tulus dan penuh rasa bahagia. Terutama terlihat dari Ibu Tin yang sangat bahagia dengan senyumannya. Pernikahan Prabowo Subianto dan Tipi Suharto kemudian dilangsungkan pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Acara pernikahan mereka diadakan cukup begah dengan menggunakan adat Jawa. Tahun dari pernikahannya, lahirlah seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedy Prasetyo, yang akrab disapa dengan Didit Prabowo. Didit dilahirkan di Jakarta pada 22 Maret 1984. Sejak kecil, Didit tumbuh dan besar di kota Boston, Amerika Serikat. Sebelum kemudian, keluarganya pindah ke Paris, Perancis. Didit menunjukkan bakatnya di bidang desain dan model sejak usia muda. Ia menempuh pendidikan di Ecole Parsons, Paris dengan gelar Bachelor of Fine Arts. Karyanya yang paling terkenal bukan hanya di bidang pusana saja, namun juga karyanya ada pada desain mobil BMW seri termewah, seri 7 facelift yang dirilis tahun 2012. Yang merupakan kolaborasi BMW dengan Didit Hedy Prasetyo yang pertama di Asia. Ini Didit menjadi seorang desainer yang sukses, namun berkebalikan dengan hubungan kedua orang tuanya yang tidak sukses dipertahankan. Pernikahan Prabowo dan Titi Suharto hanya bertahan selama 15 tahun, sebelum akhirnya bercerai pada bulan Mei 1998. Dan ini memunculkan banyak spekulasi di balik alasan perceraian mereka, dengan salah satu penyebabnya adalah memburuknya hubungan keluarga yang dipenuhi dengan isu politik. Pada masa itu Prabowo Subianto dituduh mengkhianati Suharto, ayah mertuanya. Ini berkaitan pada kejadian kerusuhan 1998. Isu-isu banyak yang mengatakan bahwa Prabowo dituduh membiarkan para mahasiswa menduduki gedung NPR DPR selama kerusuhan Mei 1998 untuk melengsarkan Suharto, ayah mertuanya. Diketahui, Titi Suharto pada saat itu hanya bisa diam menangis melihat suaminya dituduh mengkhianati ayahnya. Namun, sejauh mana kebenaran dari isu tersebut masih belum jelas dan tidak ada kepastian atau bukti dari kejadian tersebut dan masalah sesungguhnya dari perceraian mereka berdua. Namun puncaknya dari isu dan tudingan ke Prabowo tersebut mengakibatkan pencokotan Prabowo dari jabatan sebagai Panglima Kostra hingga karir militernya pun berakhir, digantikan oleh Wirento yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Abri. Dari peristiwa tersebut, Prabowo memilih meninggalkan negara dan menjalani masa pengasingannya di Yordania selama beberapa tahun sebelum akhirnya Prabowo beralih menjadi seorang pengusaha dan kembali ke Indonesia. Rumah tangga Prabowo dan Titi pun berakhir di tengah-tengah berbagai tekanan politik yang melanda keluarga mereka. Banyak isu yang mengatakan bahwa mereka bercerai di tahun 1998 tapi tidak ada kejelasan apakah mereka memang benar-benar berpisah atau tidak. Terutama karena pernyataan Titi yang pernah menyebutkan emangnya kita pernah berpisah ya saat diwawancara oleh wartawan. Karena inilah banyak netizen yang berharap bahwa mereka bisa balikan. Soalnya perpisahan mereka bukan murni karena keinginan mereka berdua tapi karena pengaruh politik. Duh, sedih banget ya kita-citanya. Apalagi Prabowo dan Titi Suharto masih seringkali terlihat mengunggah foto kenangan mereka yang menampilkan momen-momen kebersamaan di masa lalu. Dan juga Titi sering memberikan dukungan kepada Prabowo. Titi sering terlihat hadir di setiap ujungan politik yang dihadiri oleh mantan suaminya itu. Bahkan ketika masa orasi, pendukungan mantan suaminya itu mencalonkan menjadi presiden. Prabowo juga sering memberikan perhatian dan menghargai setiap dukungan dari Bu Titi Suharto di mana terlihat Prabowo sempat menyebutkan nama Titi Suharto di orasi deklarasi kemenangan beliau. Terpilih menjadi presiden Indonesia 2024-2029. Duh, duh, duh. Tunggu romantis dan penuh rintangan ya kisah cinta mereka ini. Apakah nantinya Bu Titi akan menemani Pak Prabowo menjadi ibu negara? Ataukah Pak Prabowo menjadi kepala negara tanpa ibu negara? Seperti presiden Vladimir Putin, presiden Rusia. So, tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga channel Republikan Mahasiswa. Bye-bye.